Oke kita udah live ya kakak-kakak Saya buka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan yang sehat selalu ya Bapak Ibu Perkenalkan nama saya kak Aulia Dan dalam memperingati hari pendidikan nasional ini Saya akan menampingi Bapak dan Ibu dalam seminar online Dengan judul menjadi keluarga yang sehat dan kuat secara fisiologis dan psikologis Saat masa pandemik COVID-19 Yang diselenggaraikan oleh sekolah kak Sertok Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Untuk Bapak Ibu yang sudah bisa hadir dan menyaksikan seminar ini Jangan lupa untuk terus stay tune ya Sampai akhir acara ini Karena tentunya materi ini tidak akan saya sampaikan sendiri Tapi akan langsung disampaikan oleh nantar semuanya Yaitu kak Sertok Mulyadi Halo kak Sertok apa kabar? Ya Alhamdulillah kak Aulia Kabar baik semua Tetap sehat tetap semangat Semoga kak Sertok dan keluarga selalu dalam keadaan sehat selalu ya kak Amin Ya Rabbal Alamin Baik Hari ini adalah hari Sabtu 2 Mei 2020 Dimana bersepatan dengan hari pendidikan nasional Jadi maka izinkan saya kak untuk terlebih dahulu Mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam pendidikan Indonesia Terima kasih untuk guru-guru yang tidak lelah untuk terus membagikan ilhaminya Kepada para murid-murid tercintanya Terima kasih kepada orang tua yang tak henti mendidik buah hatinya Dari kecil hingga saat ini Dan terima kasih juga untuk anak-anak Indonesia Para calon penerus bangsa Untuk semangatnya yang luar biasa untuk terus mau belajar Nah bertepatan dengan peringatan Hardiknas ini Ini kita akan memadakan seminar online Sebagai wujud kepedulian kami pada orang tua dan anak-anak Indonesia Sebelumnya mungkin saya memberikan sedikit informasi dulu nih kak Tentang perang Kak Seto di dunia pendidikan Jadi sekolah Kak Seto ini dididikan pada tahun 2020 Dan saat ini sudah genap di-edid selama 13 tahun Dengan program pendidikan yang paripurna Artinya sekolah Kak Seto ini terdiri dari pendidikan formal Informal dan juga non-formal Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 Yang mengatur sistem pendidikan di Indonesia Dengan tersedianya seluruh jalur dan sistem pendidikan Di sekolah Kak Seto diharapkan sekolah Kak Seto ini Dapat memberikan wadah yang sesuai dengan kebutuhan Dan karakteristik dari anak Bapak Ibu Untuk pendidikan kami memiliki Kak Seto School Dan untuk pendidikan formal dan informal Tantunya memiliki homeschooling Kak Seto Jadi untuk homeschooling Kak Seto ini sendiri Sudah ada beberapa cabang Salah satunya di Bekasi Bukan baru Surabaya dan Surabaya Kalau sebelumnya mungkin kita Tentang homeschooling Kak Seto Sekarang pun kita sudah memiliki program Program formal yaitu Kak Seto School Itu merupakan sedikit informasi ya Tentang sekolah Kak Seto Kalau Kak Seto sendiri bagaimana nih Kegiatannya selama social distancing Selama di rumah aja Iya suaranya mohon maaf Agak hilang-hilang ya Tidak terlalu jelas ya Tapi intinya Kami terus berkarya Terus melakukan berbagai aktivitas Kadang-kadang juga Untuk memberikan Seminar Atau konferensi pers Di BNPB Dan di beberapa tempat ya Tetapi Batas terbentuk sering Tetap Menjaga jarak Memakai masker Dan juga sebagian besar Dilakukan di rumah saya Begitu Jadi terus produktif Walaupun di rumah aja ya Kak Seto Oke Baik yang sudah kita ketahui nih Kalau kita ini sedang dihadapkan Dengan kondisi pandemik Secara global Yang mengharuskan kita Untuk bekerja Belajar Dan beribadah di rumah saja Saya sendiri udah hampir Dua bulan nih Di rumah gitu Mungkin situasinya hampir sama Yang diambil oleh Bapak dan Ibu sekalian ya Jadi mau tidak mau Kita merasakan pandemik ini Berdampak pada kehidupan Sehari-hari kita Rutinitas yang padat Yang tadinya bekerja Maupun bersekolah Interaksi dengan kerabat Di luar rumah Semuanya harus Terhenti Dan kita harus Berdiam diri di rumah Mungkin beban kerja Yang tadinya Hanya diselesaikan di kantor Sekarang harus dikerjakan di rumah Bersamaan dengan Pekerjaan rumah lainnya Ditambah Para orang tua Mungkin perlu nih Mendampingi anak-anaknya Untuk belajar di rumah Perubahan ini Pastinya membutuhkan adaptasi Namun pada prosesnya Taukah Bapak dan Ibu Ternyata pandemik ini Kita Tanpa kita sadari Akan berdampak Pada fisiologis Dan psikologis kita Beberapa waktu yang lalu nih Saya pernah membaca artikel Kalau misalnya Pandemik ini Ternyata tidak hanya Memiliki dampak Pada para tenaga medis Tapi juga Untuk kita-kita nih Yang hanya di rumah saja Karena itu Walaupun kita stay at home Kita akan tetap merasakan Dampak kondisi fisik Dan psikis Jadi walaupun di rumah saja Ada hal-hal yang tetap Perlu kita waspadai Nah maka dari itu Maka kita dengarkan Materi dari Yang disampaikan oleh Kak Seto Agar kita nih tahu Bagaimana sih Menjaga kesehatan fisik Dan psikis kita Pada masa pandemik ini Bapak dan ibu yang ingin bertanya Boleh sekali untuk menuliskan Pertanyaannya di kolom Youtube live chat Yang nanti akan dijawab Di saat sesi Penyampaian materi ini Tetap berakhir Jadi sekarang saya persilahkan Kak Seto untuk bisa Menyampaikan materinya Terima kasih Ya baik Terima kasih Kak Aulia Yang kami hormati Para ibu-ibu Dan bapak-bapak Para orang tua Siswa Di Apa Schooling Maupun Formal kami Juga para Kakak-kakak Juga mungkin Ada adik-adik Para siswa Saya juga mengaturnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Mudah-mudahan Kita semua tetap Dalam lindungan Allah SWT Tetap sehat Tetap semangat Khususnya juga Tetap belajar Walaupun hanya Di rumah saja Pertama Menyampaikan Kepada para orang tua Khususnya Karena tua saat ini Yang memegang peran Di dalam berbagai Aktivitas putra putri Di dalam keluarga Putra putri tercinta ini Jadi Kami mohon Tentu Supaya Anak putra putri Tetap sehat Tetap semangat Orang tua dulu Yang harus Lebih dulu Sehat dan semangat Itu yang nomor satu Kita sebagai orang tua Juga tetap tenang Menghadapi Badai yang cukup Apa ya Dahsyat ini ya Karena ini bukan hanya Terjadi di kota kita Di negeri kita Tapi di seluruh dunia Jadi tetap tenang Tetap penuh dengan kekuatan doa Tetap beribadah dengan Atur Tetap syukur Dan selalu berpikir positif Itu kunci utama Dan tetap gembira Nah gembira ini Selalu saya jadikan pegangan Untuk bisa Tetap sehat Baik secara fisik maupun mental Gembira ini adalah Singkatan Huruf-huruf Dari G E M B I R Dan A Huruf pertama adalah G Maka saya berikan Suatu Kepandalah Gerak Gerak Dan situasi sekarang Tetap bergerak Walaupun tetap di rumah saja Itu bergerak Jangan mager Jadi jangan mentang-mentang Kita di rumah saja Lalu tidur-tiduran Santai-santai Terus Tetap bergerak Bergerak ini ya mungkin Dengan bekerja Mencuci baju Menyapu lantai Membersihkan semuanya Kadang-kadang juga sedikit Olahraga ringan Di tempat Apakah dengan loncat-loncat Sedikit Senam sedikit Dan sebagainya Tapi jangan sampai Mager Jangan bergerak Darah mengalir Lancar Dan ini akan merupakan Kunci bagi kesehatan kita Berikutnya adalah E Huruf E adalah Emosi Emosi Cerdas Mohon kita Tetap mampu Mengelola emosi kita Kita sedih Kita bisa marah Kita bisa takut Tapi semua Dikelola dengan cerdas Marah yang cerdas Tentu tidak Membanting pintu Dengan kecepatan 100 km per jam Marah yang cerdas Tidak membanting ring Tidak membentak anak Tidak memaki-maki Dan sebagainya Tapi Ungkapkan kemarahan ini Baik kepada Pasangan hidup kita Maupun juga Kepada putra-putri Tercinta Ungkapkan Misalnya kepada Anak-anak Sayang Marah Sayang Bunda marah Ungkapkan marah Tetapi tidak merusak Persahabatan Yang sudah terjalin Dengan begitu Akrab dan kompak Selama ini Jadi Ungkapkan kemarahan Dengan tenang Sehingga anak-anak Juga bisa mengetahui Bahwa ada Suatu emosi Yang perlu dihargai Kemudian berikutnya Adalah huruf M M adalah Makan Dan minum Nah makan Dan minum Yang sehat Yang bergisi Jadi tidak makan Sembarangan Tidak minum Sembarangan Padahal minum Minuman keras Sebagainya Tentu sangat tidak Baik untuk kesehatan Apalagi di bulan Ramadhan ini Makan juga teratur Pada saatnya Misalnya berbuka puasa Tidak lalu Tadi Meluapkan Rasa lapar ini Dengan sewenang-wenang Mengisi perut kita Dengan semua masakan Atau makanan Atau mungkin Junk food Dan sebagainya Tidak Tetap dengan makanan Yang sehat dan teratur Sesuai dengan jadwal Yang sudah kita tentukan Berikutnya adalah Ruh B B adalah Beribadah Dan berdoa Jadi kita Lakukan ibadah Dengan tugas Selalu berdoa Bukan hanya Mendoakan diri kita sendiri Mendoakan orang lain Mereka para tenaga Kesehatan Mungkin aparat Kepolisian Dan TNI Yang telah menjaga Keamanan kita Dari Mungkin Berbagai Mungkin tindakan-tindakan Negatif Atau mungkin juga Menjaga kesehatan kita Ada di rumah sakit Dan sebagainya Jadi ini adalah Sesuatu yang perlu Kita lakukan Justru untuk Menjaga Kesadaran kita Bahwa semua adalah Ada yang Menentukan Bahwa dia yang Maha kuasa Yang menentukan Kita dekat dengan Allah SWT Kita tenang Rasa penuh Rasa syukur Dan penuh Keikhlasan Kemudian B Berikutnya adalah I Istirahat Mohon jangan lupakan Waktu istirahat Ada saatnya Ayah dan Bunda Juga capek Kita bisa dengan tenang Ayah istirahat dulu Anak-anak Bunda juga Misalnya Juga kalau sudah malam Jangan mentang-mentang Karena toh Tidak ke kantor Tidak sekolah Dan sebagainya Anak-anak Lalu Ya buang Sampai pagi Dan sebagainya Istirahat penting Untuk menjaga Kesehatan kita Kem B Kemudian adalah R R adalah Rukun Dalam keluarga Yang mungkin Terus menerus Selama sekian Lama ini Sudah berapa kali Empat minggu ini Dan tidak tahu Sampai kapan Kita jaga kerukunan Kekompakan kita Ramah Penuh keramah Tamahan Dan sebagainya Dengan demikian Kita akan merasa Sangat sejuk Sangat indah Berada dalam keluarga Walaupun sementara ini Harus tidak boleh Kemana-mana dulu Dan terakhir Akhir adalah A adalah Aktif Berkarya Jadi tetap penuh Dengan ide-ide Berkarya Mungkin kesempatan sekarang Berkarya Menata rumah Lebih rapi Menata almari Yang mungkin Berantakan Menata buku Perpustakaan kita Yang mungkin juga Sudah kotor Aduh tidak Diatur dengan rapi Misalnya Jadi Berkarya juga Termasuk mungkin Menulis Menulis Catat alaman Selama di rumah Saja Bagaimana Mencapkan ide Bagus Bisa membuat Puisi Mencipta lagu Mungkin Mencipta Aneka Masakan Untuk berbuka Puasa Yang tetap Bergisi Tetapi menarik Misalnya Dan seterusnya Jadi Gembira Kun Kita Untuk menghadapi Apa Wabah Coronavirus Corona Yang sangat Cukup lama ini Dan akan Berkepanjangan Kemungkinannya Maka kita Tetap tenang Tetap tegar Tetap semangat Dan tetap Gembira Dalam Menghadapi Putra Putri Tercinta Ibu Kalian Mohon Jadi penuh Nuansa Persahabatan Kita juga Ada saat-saatnya Rapat keluarga Kita mencoba Mengumpulkan Ide-ide Dari Putra Putri Tercinta Ini Secara Demokratis Dan Tidak Ada Lagi Kekerasan Kalau Selama ini Mungkin Kita Masih sering Membentak Atau memaksakan Atau main Instruksi Main perintah Sekarang Perlu Dari hati Ke hati Ini kita Jamin Bersama-sama Kita juga Mendengar Suara Anak Lalu Kemudian Juga Mencapai Target-target Kurikulum Ini Tetap Dalam Suasana Tenang Dan Penuh Persahabatan Saat ini Kondisinya Darurat Jadi Tentu Harapannya Kurikulumnya Juga Darurat Tidak Tercapai Misalnya Ada Beberapa Yang Tidak Tercapai Sehingga Ini Juga Perlu Ada Suatu Kelenturan Di Dalam Memberikan Materi Kebara Putri Tercinta Kemudian Juga Disampaikan Dengan Penuh Keinginan Mungkin Harus Dengan Menyanyi Mungkin Harus Mendongeng Bercerita Mungkin Juga Harus Dengan Ada Gambar Gambar Kita Desain Bersama Dan Sebagainya Memuskinkan Tadi Sebagai Sahabat Tapi Juga Sebagai Semacam Artis Serbata Kalau Harus Menyanyi Menyanyi Dengan Gembira Menjelaskan Apa Itu Protos Poli Fera Quilin Terak Adanang Ketakkan Kepada Kita Dengan Nada Indah Kalau Kita Belum Bisa Mencipta Lagu Ya Mungkin Pinjam Lagu Yang Ada Misalnya Lagu Bintang Kecil Kita Protosua Hewan Bersel Satu Porifera Hewan Yang Berpori Kulintera Kulintera Hewan Yang Berongga Kalau Cacing Bahasa Latinya Apa Cacing Itu Ya Vermes Namanya Akhirnya Anak-anak Juga Lebih Gembira Lebih Senang Lebih Penuh Persahabatan Keakraban Sehingga Mungkin Suatu Saat Nanti Akan Mengenang Betapa Indahnya Waktu Belajar Dengan Bersama Dengan Ayah Dan Bunda Bersama Dengan Papa Dan Mama Pada Saat Wabak Virus Corona Jadi Inilah Ibu Dan Mbak Sekalian Yang Perlu Kita Terus Kembangkan Dalam Suasana Yang Penuh Istilahnya Jawa Pakdug Ini Penuh Dengan Day Yang Mudah-mudahan Cepat Berlalu Tapi Kita Tetap Menghadapinya Dengan Kreatif Karena Kreativitas Salah satu Utama Menghadapi Berbagai Permasalahan Memecahkan Berbagai Tantangan Mungkin Kita Akan Coba Menyanyikan Sebuah Lagu Yaitu Ayo Lawan Virus Corona Mudah-mudahan Kita Bisa Menyanyi Bersama-sama Setelah itu Tapi Kata-katanya Sederhana Kata-katanya Ini Bisa Dibaca Bisa Kelihatan Ini Kira-kira Bisa Kelihatan Mudah-mudahan Coba Sekarang Kita Kita Nyanyikan Bersama-sama Kita Dengarkan Musiknya Ayo Kita Lawan Itu Virus Corona Tetap Waspada Tidak Kemana-mana Jagalah Selalu Kesehatan Kita Tapi Saat Ini Di Rumah Saja Cucilah Tanganmu Janganlah Sampai Lupa Memakai Sabun Sampai Bersih Semua Tetaplah Belajar Dengan Gembira Tapi Saat Ini Di Rumah Saja Ayo Saat Ini Di Rumah Saja Ya Kira-kira Saja Intinya adalah Kita Kreatif Apapun Juga Supaya Corona Memang Ini adalah Sesuatu Yang terjadi Seluruh dunia Tetapi Kita Tetap Tegar Tetap Tenang Dan Mencoba Untuk Melawan Dengan Segala Kreativitas Kita Dan Tetap Jaga Kesehatan Terutama Kesehatan Psikologis Kesehatan Mental Kita Jangan Sampai Melukai Putra Putri Tercinta Yang Saat Ini Menjadi Sahabat Sahabat Kita Belajar Bersama Dengan Gembira Di Rumah Saja Mungkin Juga Dengan Beberapa Apa Kalau Yang Kecil Mungkin Dengan Mening Misalnya Mendongeng Dengan Bonika Juga Bisa Toeng Wah Ini Ada Bonika Supaya Anak Rajin Gosok Gigi Misalnya Supaya Apa Mengenakan Apapun Juga Ini Bisa Dengan Cara Bonika Ini Bonika Namanya Siapa Siapa Namanya Saya Namanya Siapa Saya Eh kok Saya Dan Namanya Namanya Lolo Namanya Lolo Lolo Mungkin Kadang Kadang Bukan Bukan Ini Ada Buah Aduh Aku A I I Kenapa A I I Oh Sakit Gigi Rupanya Karena Enggak Gosok Gigi Iya Aku Lupa Nah Sekarang Coba Ini ada Sikat giginya Mana Sikat giginya Toeng Wah Ini ada Sikat gigi Kicik 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 Nah Nanti Bangun Tidur Ku Terus Mandi Tidak Lupa Menggosok Gigi Nah Jangan Lupa Gosok gigi Ya Ya Baik Saya Mau rajin Gosok gigi Supaya Tidak Sikat gigi Lagi Hahaha Biasanya Jadi Intinya Kreatif Selalu Gembira Ciptakan Suasana Suasana Yang Menyenangkan Sehingga Belajar Yang efektif Memang adalah Belajar Dalam Suasana Gembira Mungkin Sementara Demikian Kak Aulia Ibu dan Mbak sekalian Mudah-mudahan Berkenan Dan mungkin Kita bisa langsung Kembangkan Dialog Antara kita Kalau ada Pertanyaan Dan sebagainya Mungkin juga Masukan-masukan Bagi para Kakak-kakak Dan sebagainya Kita coba Sharing Dalam Suasana Yang penuh Rasa syukur Dan penuh Sahabatan Demikian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih banyak Kak Seto Atas materinya Tadi Nah sekarang Bagi Bapak Ibu Yang mungkin Belum sempat Menuliskan Pertanyaannya Silahkan Menuliskan Pertanyaannya Di Youtube Live chat Nanti Kita akan Kilih Jenuh Jenuh Berada di rumah Silahkan Bagaimana Menghadapi Anak Yang jenuh Di rumah Saja Jenuh Bosan Adalah Manusiawi Adalah Wajar Sesuatu Yang monoton Sesuatu Yang terus Begitu-begitu Memang Membosan Nah tadi Kunci utama Adalah Kreatifitas Kreatif Dengan penuh Ide-ide Ide-ide Ini juga bisa Dengan rapat Keluarga Coba Adik Misalnya Atau kakak Ada ide apa Sekarang Mungkin justru Dari anak-anak Gagasan-gagasan Yang cemerlang Yang unik Yang lain Daripada yang lain Oke Coba kita laksankan Mungkin kita bikin Paduan suara Atau vokal grup Atau bikin Permainan Cerdas langkas Siapa yang bisa Memang Permainan ini Mudahnya Dapat tepuk tangan Atau boleh Bernyanyi Pada waktu Ada Pertemuan grup Melalui Media sosial ini Dimana dipamerkan Lagunya Lukisannya Kepada kakek Dan nenek Di kampung Halaman Misalnya Jadi intinya Memang Selalu penuh Dengan ide Dengan cara Tadi Mungkin kadang-kadang Yuk Kalau gitu Kita bosan di rumah Kita jalan-jalan Kemana Ke Amerika Wah ternyata Melalui Apa Melalui Apa Media sosial Youtube Atau Google Dan sebagainya Kita bisa Sampai Ke Canyon Atau mungkin Sampai ke Jembatan yang di San Francisco Dan sebagainya Atau kita ke Inggris Atau ke Indonesia Ke Raja Ampat Mungkin Sungai Musi Menyelusuri Sungai Musi Nah disitu Banyak informasi-informasi Yang bisa kita Dapatkan Sehingga kita Diam-diam Wah ternyata Kita sudah Keliling Indonesia Dan keliling dunia Jadi intinya adalah Coba Kreatif Itu utamanya Kak Aulia Oke Jadi Bisa kreatif Menggunakan teknologi Yang ada ya Kak Seto Jadi Bisa keliling Tanpa harus keluar rumah Betul Ini untuk pertanyaan Kedua Kak Seto Apa nih yang bisa Dilakukan oleh orang tua Ketika anak ini Sudah mulai kehilangan Semangat belajar Motivasi belajarnya Ketika Belajar di rumah saja Bagaimana Kak Seto Iya Saya juga ingin Mengingatkan Kepada para Ayah dan Bunda Bahwa Pemahaman Belajar itu Jangan Hanya Sekedar Pada Akademik Tidak Ini adalah Kesempatan Belajar Dalam arti Yang lebih luas Belajar Tentang Kehidupan Belajar Bekerjasama Belajar Menyusun Rencana Misalnya Itu adalah Proses belajar Belajar Apa Misalnya Mengeningkatkan Kecerdasan Finansial Misalnya Sekarang ini Tentu Masalah ekonomi Menjadi tantangan Nah Kita coba Berdiskusi Kita coba Semacam Brainstorming Untuk Bagaimana Kita memecahkan Masalah ekonomi Ini Ternyata Bunda Diam-diamkan Pandai Memasak Yuk Kita coba Ciptakan Aneka Masakan-masakan Yang unik Ternyata Bisa Dari kakak Ada ide Membuat Kue Corona Misalnya Kue Corona Bentuknya Mirip Corona Kalau kita Gag Kalau kita Santa Makan Berarti Kita melawan Corona Dengan Semangat Misalnya Jadi Itu saja Intinya Coba Libatkan Anda Mengembangkan Ide-idenya Itu adalah Bagian dari Proses belajar Yang kadang-kadang Tidak diterima Di sekolah Kadang-kadang Di sekolah Atau mungkin Di dalam kegiatan Hanya Menelan Kurikulum Yang ada Menghafal Nama-nama Sejarah Dan sebagainya Itu penting Juga Tetapi Jangan lupakan Juga Untuk Mencipta Mengeluarkan Ide Karena Kadang-kadang Banyak Permasalahan Dari Siswa Kita Mungkin Maha Sesu Kita Yang kadang-kadang Justru Kurang kreatif Kurang pandai Problem Solving Memecahkan Masalah Menciptakan Ide-ide Baru Dan sebagainya Nah ini Kesempatan Juga Dalam proses Belajar Di rumah Saja Bersama Dengan Ayah Dan Bunda Dan kita Tahu Isi pendidikan Kita Ada Lima Yang Nomor Satu Adalah Etika Ini Bisa Dijadikan Bahan Belajar Belajar Etika Sopan Santun Hormat Kepada Orang Tua Hormat Kepada Kakak Dan Adik Dan Sebagainya Kedua Adalah Estetika Termasuk Keindahan Kerapian Menjaga Rumah Rapi Menjaga Kam Rapi Ruang Belajar Rapi Perpustakaan Rapi Dan Sebagainya Mungkin Itu Kesempatan Paling Baik Bisa Dibangkan Di Rumah Baru Ketiga Adalah IPTEC Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Yang Kita Pelajari Dari Kurikulum Lalu Keempat Adalah Nasionalisme Bangga Sebagai Anak Indonesia Bangga Mempunyai Pahlawan Indonesia Permainan Indonesia Lagu Budaya Busana Dan Sebagainya Ini Bisa Ditanakan Proses Belajar Di Rumah Kelima Adalah Kesehatan Bagaimana Kita Semua Menjaga Kesehatan Dengan Apa Dengan Tadi Tetap Ada Waktu Istirahat Hidup Teratur Mungkin Makan Makanan Yang Bergisi Mungkin Adanya Kesempatan Berolah Raga Berat Dan Sebagainya Jadi Ini Semua Adalah Bagian Dari Belajar Yang Perlu Ditekankan Di Dalam Belajar Di Rumah Saja Ini Anak Akhirnya Belajar Di Sekolah Memang Dengan Teman Teman Begitu Tapi Kalau Di Rumah Ternyata Asik Sekali Ini Adalah Bagian Dari Kegiatan Belajar Yang Masuk Dalam Isi Pendidikan Yang Ditetapkan Oleh Badan Standar Nasional Pendidikan Dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Mungkin Begitu Kak Oli Oke Jadi Walaupun Semangatnya Agak Menuruni Rumah Bisa Diantisipasi Dengan Kehadiran Orang Tua Untuk Bisa Menciptakan Pembelajaran Dengan Sangat Kreatif Dengan Anak Anak Ya Jangan Lupa Juga Itu Apa Sashanti Atau Pesan Dari Bapak Pendidikan Kita Hari Ini Hari Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewan Toro Ngarso Sung Tulodoh Ngadiyo Mangun Karso Tutwuri Handayan Jadi Di depan Memberikan Keteladanan Di Tengah Tengah Bersama Anak Memberikan Semangat Atau Memotif Di Belakang Itu Berarti Apa Mengawasi Memberikan Kesempatan Jadi Berarti Betul Betul Apa Menjaga Memberikan Semangat Anak Juga Untuk Berkarya Berkreasi Tanpa Selalu Mendikti Memerintah Harus Memaksakan Selain Kreativitas Anak Dan Anak Belajar Bagaimana Belajar Belajar Bagaimana Belajar Itu Yang Baling Penting Juga Oke Baik Luar biasa Sekali Mungkin Sekarang Kita Lanjut Ke pertanyaan Ketiga Aseto Di sini Ada yang Pertanyaan Bagaimana Ketika Mungkin Guru-guru Di sekolah Formal Ini Dalam KBM Online Lebih Banyak Yang Memberikan Tugas Tugas Jadi Anak Ini Otomatis Banyak Sekali Tugas Menumpuk Dan Menjadi Beban Juga Bagi Orang Tua Mungkin Bisa Diberikan Saran Untuk Tutor Untuk Guru Maupun Untuk Orang Tua Yang Ada Di rumah Aseto Sebagai Yang Paling Penting Dalam Keadaan Di rumah Saja Anak Belajar Di rumah Ini Mohon Komunikasi Juga Antara Guru Atau Tutor Dengan Orang Tua Jadi Ini Kan Ujung Tombak Dari Guru Atau Tutor Adalah Justru Orang Tua Di rumah Kalau Kita Hanya Main Harus Begini Dan Sebagainya Keadaan Di rumah Saling Berbeda Mau Disampaikan Inti Materi Yang Harus Dipelajari Di rumah Tensi Lulusan Dan Sebagainya Itu Disampaikan Kepada Orang Tua Orang Tua Memahami Dengan Gaya Orang Tua Dengan Cara Orang Tua Yang Tahu Situasi Belajar Di rumah Juga Tahu Keadaan Psikologis Dari Setiap Putra-putrinya Itu Bisa Tersampaikan Dengan Bahasa Dengan Tetap Ramah Anak Tetapi Kalau Anak Langsung Dapat Sesuatu Dari Guru Langsung Lari Begini Langsung Anak Mereka 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 Akhirnya Papanya Juga Bingung Akhirnya Seling Terjadi Konflik Dua-duanya Stres Ini Yang Harus Mendapat Perhatian Kita Jangan Sampai Nanti Pada Saat Virus Corona Ini Usai COVID-19 Ini Selesai Anak Tetap Sehat Fisik Tetapi Tidak Sehat Psikologis Ada Beberapa Anak Yang Sudah Melaporkan Juga Tersaya Orang Tua Anak Sudah Mengalami Semacam Gangguan Jiwa Karena Tadi Flik Yang Terus Menerus Tekanan Tekanan Yang Berlebihan Karena Tidak Diketahui Situasinya Saat Ini Kelihatannya Anak Biasa Tapi Dalam Hatinya Mungkin Sedang Bergolak Sedang Bingung Sedang Takut Cemas Ini Kan Harus Juga Difahami Oleh Guru Yang Saat Ini Di Rum Yaitu Tua Itulah Makanya Perlu Komunikasi Yang Sangat Efektif Dan Intensif Antara Orang Tua Dengan Guru Dan Kemudian Bisa Menterjemahkan Dari Kurikulum Dalam Bahasa Yang Ramah Anak Pada Saat Anak Sedang Belajar Di Rumah Begitu Kau Lian Baik Jadi Memang Diperlukan Antara Komunikasi Antara Guru Dan Orang Tua Sehingga Mungkin Materi Yang Disampaikan Ke Anak Itu Orang Tua Jadi Orang Tua Bisa Memberikan Materinya Itu Dengan Caranya Sendiri Dengan Cara Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Itu Sendiri Ya Kak Betul Untuk Pertanyaan Untuk Memotivasi Anak Untuk Berolahraga Untuk Mungkin Melakukan Hal Yang Lebih Produktif Karena Di Saat Pandemik Ini Sepertinya Lebih Banyak Menggunakan Gadget Untuk Anak Anak Seperti Apakah Kurang Jelas Kahlia Jadi Ada yang Bertanya Bagaimana Untuk Memotivasi Anak Agar Dapat Terus Berkegiatan Secara Produktif Bisa Olahraga Dan Kegiatan Lainnya Karena Lebih Banyak Bermain Gadget Ketika Di Masa Pandemik Ini Ya Memang Saat Ini Gadget Menjadi Idolanya Anak-anak Sebagai Hiburan Tapi Ini Kita Ciptak Itu Tadi Keluarga Boleh Diberi Nama Semacam Sidang Umum MPR Majelis Permusyawaratan Rumah Jadi Kita Menentukan Jadwal Kegiatan Kita Selama Hari Ini Atau Selama Seminggu Kedepan Satu Hari Ini Apa Saja Lalu Anak-anak Juga Akan Bertanya Ayah Buna Aku Main Gadget Jam Berapa Beri Waktu Oke Jam Sekian Dengan Gambaran Yang Jelas Setelah Itu Gerak Gerak Itu Bisa Olahraga Kalau Yang Menjalankan Ibadah Posen Gerak Yang Sederhana Saja Atau Kemudian Gerak Dengan Selama Ini Kan Tidak Pernah Membantu Bunda Menyapu Lantai Atau Membersihkan Jendela Jendela Kaca Sebagainya Mungkin Saat Ini Juga Bisa Dilakukan Jadi Ada Saatnya Berkarya Berkarya Merapikan Rumah Sebagainya Tapi Ada Saatnya Duduk Sejenak Main Gadget Kita Bisa Diskusikan Gadget Berapa Lama Satu Jam Aduh Terlemah Setengah Jam Aja Ya Sudah 40 Bunda Jadi Ada Suatu Diskusi Semacam Bargaining Setelah Ditetapkan Oke Tos Semuanya Jadi Semua Jadwal Adalah Hasil Musyaw Bersama Dalam Suasana Yang tadi Penuh Demokratis Kemudian Akrab Penuh Persahabatan Dan Penuh Kreativitas Tengah Tos Jalankan Nanti Kalau ada Pelanggaran Kita Diskusikan Apasinya Kalau Melanggar Jadi Prinsip Reward And Punishment Hukuman Dan Hadiah Itu tentu Diberikan Dalam Suasana Yang tadi Penuh Persahabatan Pemahaman Hukuman Tidak Harus Dipukul Atau Dijewer Hukuman Misalnya Dikurangi Haknya Yang harusnya Main gadget Tadi 40 Menit Nah Karena Melanggar Mungkin Dikurangi Berikut 30 Menit Atau 25 Menit Misalnya Hadiah Juga Bukan Sekedar Diberikan Handphone Baru Dan Tidak Tapi Acungan Jempol Senyuman Pelukan Dipamerkan Kepada Kakek Dan Nenek Prestasi Anak Anak Ini Dan Sebagainya Itu Juga Adalah Merupakan Ribuk Atau Hadiah Jadi Suasananya Tetap Akrab Terkontrol Ada Disiplin Tapi Disiplinnya Adalah Berdasarkan Komitment Tama Yang Sudah Diatur Melalui Musyawarah Tadi Begitu Kak Oli Jadi Intinya Mungkin Kita Membuat Perjanjian Dengan Anak Begitu Kapan Kita Menggunakan Gadget Kapan Harus Berhenti Dan Lain Sebagainya Tapi Ini Ini Memang Bisa Diaplikasikan Untuk Anak Di Segala Umur Kak Atau Seperti Apa Kak Kira-kira Iya Saya Kira Bisa Semua Umur Anak TK Yang Masih TK Pun Diajak Rapat Keluarga Jadi Sekarang Kita Jadikan Tradisi Rapat Keluarga Bahwa Semua Kita Susun Bersama Kita Hadapi Bersama Bahwa Wabah Ini Memang Kita Saling Terpecah Belah Kita Malah Dengan Sangat Efektif Yuk Kita Bersatu Ibaratnya Dengan Contoh-contoh Sapu Lidi Sendiri-sendiri Kan Lemah Mudah Patah Tapi Kalau Bersatu Menjadi Sebuah Sapu Diikat Bersama Susah Dipatahkan Kalau Bersatu Kalau Kita Sama-sama Melawan Corona Kita Akan Menang Dengan Cara Demikian Dengan Dialog Yang Sangat Dalam Bahasa Anak Akhirnya Anak-anak Juga Akan Mengikuti Bukan Segedar Menurut Tapi Mengikuti Komitmen Yang Sudah Kita Susun Bersama Tadi Begitu Jadi Untuk Belajar Komitmen Dengan Peraturan Ini Sudah Bisa Dilakukan Dari Kecil Itu Sampai Mungkin Jadi Habit Ketika Dia Sudah Belum Besar Ya Akhirnya Jadi Satu Tradisi Kebiasaan Yang Menyenangkan Karena Anak-anak Juga Didengar Suaranya Karena Salah Satu Hak Dasar Anak Adalah Hak Berpartisipasi Jadi Berpartisipasi Dalam Penentuan Disiplin Disiplin Atau Komitmen Atau Aturan Keluarga Jadi Intinya Kembali Lagi Ke Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Kita Sendiri Ya Betul Sudah Ada Pertanyaan Baru Lagi Bagaimana Cara Membagi Waktu Orang Tua Yang Sedang Work From Home Dan Anak Belajar Yang Juga Harus Digampingi Pada Waktu Yang Bersamaan Kira Kira Tipsnya Seperti Apa Nika Iya Waktu Orang Tua Justru Dalam Diskusi Tadi Pemerapat Keluarga Tadi Masing-masing Saling Menyampaikan Oh Ayah Nanti Jam Berapa Misalnya Jam Satu Siang Juga Seminar Melalui Web Misalnya Seminar Jadi Tolong Nanti Misalnya Acara Seharusnya Cerdas Tangkas Ayah Dan Bunda Cerdas Diundur Atau Dimajukan Misalnya Jadi Semua Jadwal Tertulis Dengan Rapi Tempel Di Mana Di Papan Tulis Atau Di Tembok Misalnya Jadi Oh Ya Jam Gini Gini Karena Lagi Ada Acara Bunda Juga Ada Pertemuan Dengan Sesama Temasan Melalui Mesial Juga Kita Hormati Juga Anak Anak Juga Mungkin Yang Remaja Sudah Punya Pertemuan Dengan Beberapa Temannya Kelompok Tari Atau Kelompok Putsal Dan Sebagainya Kita Sisipkan Sehingga Akhirnya Terjadi Suatu Semacam Konfigurasi Acara Yang Sangat Kompak Dan Saling Saling Mendukung Begitu Jadi Ada Saatnya Teman Begini Anak Begini Dengan Teman Temannya Ayah Juga Ada Waktu Bunda Juga Ada Waktu Sehingga Setelah Selesai Jam Sekian Selesai Kita Saling Berperlukan Saling Menceritakan Alamnya Tadi Tadi Ada Teman Yang Begini Ayah Ayah Juga Punya Teman Yang Begini Ternyata Kunci Utamanya Penuh Rasa Syukur Itu Misalnya Jadi Disimpulkan Menjadi Kekuatan Keluarga Kembali Jadi Mungkin Ada Jadwalnya Di rumah Kira-kira Kapan Bapak Dan Ibu Bekerja Kapan Harus Masuk Untuk Mendampingi Anak Anak Di rumah Seperti Itu Ya Betul Untuk Pertanyaan Selanjutnya Bagaimana Tips Yang Dilakukan Orang Tua Maupun Tutor Dalam Menyikapi Sikap Anak Yang Mulai Menunjukkan Sikap Kurang Kooperatif Dalam Kegiatan Belajar Online Karena Mungkin Terbawa Suasana Stay At Home Jadi Ada Celah Untuk Mangkir Dari Kelas Online Seperti Apa Dikati Iya Itu Tadi Bahwa Kadang-kadang Anak-anak Punya Sifat Yang Masing-masing Berbeda Mudah Ngambek Mudah Putus Asa Kurang Karena Kurang Dapatian Dan Dan Semua Diperhatikan Ingin Dihargai Sehingga Mungkin Dalam hal ini Kakak-kakak Tutor Atau Mungkin Guru Juga Bisa Memberikan Perhatian Secara Individual Pada Siswa-siswa Ini Jadi Kalau Perlu Misalnya Sudah Tidak Kooperatif Online Mungkin Buat Yang Lain Menyekapi Yang Ini Kurang Kita Hubungi Secara Japri Kita Hubungi Secara Pribadi Bagaimana Apa Yang Salah Apa Yang Kurang Apa Yang Kurang Menyenangkan Dalam Pertemuan Melalui Apa Media Sosial Ini Dan Sebagainya Jadi Dengan Demikian Anak-anak Merasa Diorangkan Di Dihargai Sebagai Manusia Sebagai Individu Jadi Memang Kita Patut Memberikan Perhatian Perhatian Yang Sama Dalam Arti Sesuai Dengan Kebun Setiap Anak Jadi Kreativitas Kita Sikap Kita Yang Rendah Hati Tidak Arogan Tidak Nah Sudah Lupain Aja Tidak Dengan Cara Begitu Jadi Penuh Persahabatan Ini Yang Harus Selalu Menjadi Pegangan Kita Orang Dewasa Yang Menjadi Sebagai Guru Atau Tutor Ataupun Sebagai Orang Tua Di Dalam Keluar Jadi Disini Kita Perlu Untuk Mungkin Semacam Mendekati Anaknya Secara Personal Sehingga Kita Mungkin Bisa Tahu Masalahnya Apa Sampai Mungkin Mangkir Dari Kelas Online Seperti Itu Ya Dan Kita Punya Cata Pribadi Anak Ini Harus Begini Ini Harus Begini Jadi Kalau Perlu Kita Berani Minta Maaf Aduh Kakak Tutor Minta Maaf Ya Mungkin Agak Dirupakan Tidak Dengar Suaranya Pada Waktu Acara Begini Misalnya Oke Untuk Kakak Perhatikan Jadi Suasana Ini Yang Harus Selalu Hidup Dengan Mengasihkan Di Mata Setiap Siswa Kalau Ini Dari Sudut Pandang Kakak Tutor Jadi Membuat Anak Ini Rasa Dilibatkan Dalam Setiap Kekiatannya Secara Pribadi Dan Sesuai Iya Betul Ini Ada Pertanyaan Yang Mungkin Menyambung Dengan Pertanyaan Sebelumnya Mengenai Reward Dan Punishment Bagaimana Cara Orang Tua Untuk Bisa Memberikan Reward Dan Punishment Pada Anak Di Usia Dini Usia Dini Usia Berapa Misalnya Usia TK Atau Kelas 1 SD Misalnya Kalau Konteks Sudah Sekolah Mungkin Di sini Di Sekolah Awal Kali Ya Kak Di TK Atau Di awal Usia SD Artinya Tadi Dengan Cara Berdialog Secara Efektif Kemudian Menekankan Bahwa Sesuatu Itu Dimana Mana Ada Dua Unsur Ini Dalam Pendidikan Kalau Dia Mengikuti Aturan Aturan Sudah Ditetapkan Berarti Dapat Hadiah Nah Hadiahnya Bisa Senyuman Bisa Pelukan Dan Sebagainya Artinya Benar-benar Mendapatkan Acungan Jempol Sehingga Kalau Setiap Kadang-kadang Gini Aja Setiap Ada Kegiatan Misalnya Seanak Sedang Belajar Mungkin Belajarnya Bukan Hanya Menghafal Materi Pelajarannya Tapi Belajar Itu Misalnya Dia Belajar Menggambar Belajar Menciptakan Gambar-gambar Yang Unik Misalnya Terus Begitu Kita Datang Kalau Hanya Cuek Saja Mungkin Dia Akan Waduh Saya Ini Kreatif Kok Tidak Diberikan Hadiah Dalam Arti Perhatian Tapi Dengan Aduh Mama Bangga Ternyata Hebat Menggambarnya Ini Apa Kalau Ini Maksudnya Begini Ini Maksudnya Naga Kalau Ini Ini Keliatannya Burung Elang Jadi Memberikan Perhatian Saja Anak Sudah Mendapatkan Suatu Reward Jadi Anak Melanjutkan Dalam Prinsip Psikologi Suatu Perilaku Akan Ditingkatkan Akan Diteruskan Atau Dikembangkan Kalau Mendapat Reward Jadi Setiap Anak Berkarya Kreatif Terus Ada Jempol Ada Pelukan Ada Pujian Maka Dia Makin Kreatif Tapi Sebaliknya Suatu Perilaku Yang Mendapatkan Panismen Maka Perilaku Dipadamkan Jadi Kalau Panismen Adalah Cuek Tidak Perhatian Akhirnya Anak Mau Kreatif Lagi Ini Yang Perlu Diberikan Tapi Panismen Juga Panismen Itu Bukan Segedar Dibentak Atau Dijewel Atau Dipukul Tapi Setiap Kali Ada Pujian Dia Seneng Tapi Ayah Tidak Memuji Tapi Sayang Enggak Kalau Ayah Sedih Ayah Kecewa Itu Sudah Panismen Sebetulnya Ini Sudah Suatu Hukuman Kok Tidak Mendapatkan Tadi Reward Dia Dambakan Maka Lama-lama Itu Juga Akan Dipadamkan Kadang-kadang Juga Kalau Memang Panismen Agak Lebih Misalnya Bukan Dengan Dibentak Tapi Sayang Tidak Ayah Marah Kalau Begitu Misalnya Itu Sudah Panismen Jadi Sesuatu Yang Kemudian Akan Membuat Anak Tidak Akan Melanjutkan Tetapi Tidak Melukai Dengan Putra-putrinya Begitu Oke Jadi Reward Itu Sendiri Tidak Hanya Bentuknya Itu Selalu Hadiah Tapi Bisa Dengan Senyuman Artinya Pemahaman Hadiah Itu Secara Psikolis Bukan Secara Fisik Saja Bukan Misalnya Dibelikan Kue Dikasih Permen Atau Coklat Bukan Sekedar Itu Saja Apa Untuk Anak-anak Yang Mungkin Di Usia Remaja Atau Mungkin Lebih Dewasa Apakah Hal Ini Berlaku Atau Seperti Apa Iya Sebetulnya Artinya Remaja Pun Begitu Remaja Pun Misalnya Setiap Kali Anak Remaja Misalnya Corona Ini Misalnya Pamit Karena Mau Ada Kegiatan Sosial Dengan Kelompok Lalu Jangan Lupa Pakai Masker Jaga Jal Pulangnya Jam Berapa Pokoknya Nanti Sebelum Maghrib Pulang Baik Begitu Dia pulangnya Lepat Dan Ada Berita Tidak Bisa Dikontak Setelah Pulang Maka Kita Juga Bisa Memberikan Punishment Sayang Ayah Kecewa Ayah Sedih Kenapa Di pulang Sini Dan Tidak Ada Berita Ini Bahaya Kalau Ada Apa Misalnya Jadi Itu Sudah Punishment Juga Tapi Kalau Begitu Pulang Tepat Aduh Ini Hebat Sudah Makin Remaja Tapi Makin Disiplin Makin Punya Komit Yang Tinggi Apapun Itu Sudah Reward Jadi Apapun Juga Itu Mulai Dikondisikan Punishment Ini Secara Konsisten Secara Tegas Tetapi Tidak Mengandung Unsur Jadi Mungkin Katanya Itu Jelas Emosinya Seperti Tadi Saya Kecewa Saya Bangga Seperti Itu Jadi Jadi Jelas Konteksnya Untuk Atau Punishment Seperti Itu Ya Dan Itu Untuk Mendidik Anak Juga Mempunyai Emisi Yang Cerdas Jadi Kalau Misalnya Anak Bentak Ngomel Ngomel Kita Bisa Berikan Definisi Sayang Kamu Marah Ya Kamu Marah Jadi Oh Marah Ya Habis Misalnya Boleh Kamu Boleh Marah Tapi Kan Gak Usah Harus Begitu Kamu Sampaikan Saja Kepada Bunda Atau Kepada Ayah Aku Marah Ayah Karena Begini 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 Marah Itu Emosi Itu Normal Tapi Tapi Bagaimana Mengelola Emosi Itu Secara Cerdas Itu Akan Menjaga Badan Kita Nanti Kalau Kamu Dimana Juga Begitu Boleh Marah Kepada Anak Buah Kepada Teman Tapi Jangan Merusak Persahabatan Nah Inilah Makanya Sering Dikatakan Orang Yang Sukses Bukan Hanya Yang IQ Tinggi Tapi EQ Yang Tinggi EQ Kecerdasan Emosional Bahwa Emosi Diungkapkan Dengan Cerdas Merusak Persahabatan Pertemanan Itu Akan Membuat Orang-orang Juga Terus Melaju Dengan Penuh Dukungan Dari Teman-temannya Baik Terima kasih Banyak Untuk Jawaban-jawabannya Semoga Kebingungan Yang Mungkin Dialami Bapak Ibu Ini Terjawab Dengan Jawaban-jawaban Dari Kaset Tadi Nah Mungkin Disini Saya Akan Merangkum Beberapa Poin Penting Agar Kita Bisa Menjadi Keluarga Sehat Sehat Dan Kuat Secara Fisiologi Dan Psikologis Di masa Pandemi COVID-19 Ini Tadi Sudah Disebutkan Di masa-masa Pandemi Ini Terus Beraktivitas Jangan Magerin Karena Tidak Bekerja Tidak Bersokola Jadi Mungkin Ada Kebiasaan Diri Tidak Malam Dan Sebagainya Harus Kembali Dikondisikan Dengan Rutinitas Yang Seharusnya Seperti Apa Mungkin Bisa Melakukan Hobi Seperti Melukis Menulis Dan Lain Lain Mungkin Malah Bisa Belajar Hal Baru Juga Di saat Seperti Ini Lalu Tetap Mengonsumsi Makanan-makanan Berbizi Secara Teratur Dan Melihat Pertanyaan Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sekarang Mungkin Banyak Yang Masih Memiliki Kendala Di Rumah Ini Seperti Apa Dengan Anak Dan Bagaimana Anak Bosen Di Rumah Urusan Belajarnya Dan Lain Sebagainya Tadi Sudah Disamakan Oleh Kasih Tau Bahwa Kita Harus Memposisikan Diri Sebagai Sahabat Anak Dan Terus Memberikan Luansa Persahabatan Di Dalam Rumah Jangan Lupa Berkomunikasi Dengan Anak Untuk Bisa Membuat Aturan Atau Mungkin Hal-hal Yang Bisa Dikomunikasikan Sehingga Anak Tetap Bisa Beraktifitas Secara Teratur Mungkin Bisa Dilakukan Reward Dan Punishment Yang Tadi Sudah Jelaskan Reward Itu Tadi Tidak Harus Berupa Hadiah Tapi Juga Penguatan Seperti Senyuman Atau Gestur Tubuh Pelukan Sebagainya Begitu Juga Dengan Punishment Selain Itu Juga Mungkin Yang Bisa Dilakukan Dengan Pihak Sekolah Guru Dan Orang Tua Adalah Terus Berkomunikasi Karena Untuk Penyampaian Materi Ini Sendiri Kembali Harus Disampaikan Kepada Orang Tua Materinya Seperti Apa Biar Orang Tua Ini Menyampaikan Ke Anak Dengan Cara Yang Baik Dan Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Itu Sendiri Begitu Ya Betul Jadi Kalau Perlu Mungkin HSKS Perlu Membuat Lomba 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 Entah Foto Apa Sesuatu Hasil Kreatis Orang Tua Di Dalam Menciptakan Suasana Belajar Gembira Di Rumah Begitu Jadi Misalnya Ternyata Membersihkan Rumah Bersama Untuk Foto Misalnya Yang Menunjukkan Bahwa Ini Ternyata Ada Unsur Belajarnya Ada Unsur Semangat Ada Unsur Gembira Ada Unsur Kekompakan Dan Keakrapan Keluarga Foto Foto Ini Misalnya Lomba Foto Yang Mencerminkan Tadi Suasana Bahwa Keluarga Ini Sehat Keluarga Ini Gembira Keluarga Ini Bahagia Keluarga Ini Tetap Tegar Di Melawan Virus Corona Dan Terima 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 Seminar 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 Saya Ucapkan Terima 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 Seminar Online Ini Bisa Menjadi Manfaat Bagi Kita Semua Mungkin Sebelum Selesai Kaseto Ada yang Request Ternyata Ingin Nyanyi Bareng Lagi Sama Kaseto Mungkin Bisa Kita Nyanyi Bareng Lagi Untuk Terakhir Lagu Corona Yang Tadi Kita Dengarkan Musiknya Dulu Sebentar Ya Maaf Mungkin Musik Tanpa Musik Aja Asalnya Ayo Kita Lawan Itu Virus Corona Tetap Waspada Tidak Kemana Mana Jagalah Selalu Sehatan Kita Untuk Saat Ini Di Rumah Saja Cucilah Tanganmu Janganlah Sampai Lupa Memakai Sabun Untuk Saat Saat Ini Saya Tutup Untuk Sendir Online Hari Ini Oke Jadi Untuk Para Bapak Ibu Di Rumah Masa Pandemik Ini Memang Belum Kita Bisa Prediksi Tidak Sampai bertemu di lain waktu. Orang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.